Ya oke guys, balik lagi sama gue karena datang, gak bisa bohong ya Oke, hari ini Senin 4 September 2023 ya ISG dalam posisi naik 6996 ya Tadi tuh udah tembus 7.000 sih ya, udah sempet Oke, jadi cukup optimis kita, ISG akan tembus 7.100 di bulan September Cukup optimis ya, kalau gak jadi ya, next-nya Oke, hari ini gue mau bahas soal ARB simetris ya Hari ini udah resmi berlaku guys Dan hari ini korban pertamanya adalah ASA ya Cilacap sama Grafishing Industry Sebenernya gue udah pernah bikin ya, ARB simetris Jadi apa yang harus lo lakukan dan sebenernya harus udah tau Tapi untuk jadi pembuktian, ini video penting gue bikin Maksudnya ya, penting gak tau gak, terserah lo aja Oke, gue tetap ingetin ya guys, bahwa ARB simetris Seperti yang video gue sebelumnya, tidak semengerikan yang lo kira Itu tidak akan, hampir mustahil lah menimpa saham-saham yang bagus Bisa hilang tuh 35% dalam sekejap Bahkan kalau dia lagi ARH Turun tau-tau 35% ya itu lo bisa hilang 70% Kalau gak salah ya, dalam sekejap Lo lihat hari ini bahwa Ini lihat ya, top losers hari ini lo lihat Dari ASA ya, paling gede Okas 12, IRS, YAWIDI dan segala macem Lo bisa lihat yang robonya segini-segini tuh rata-rata saham-saham yang Antara, ya kalau dia gak jelas juga gak rutin juga bagi dividen gitu ya Jadi sangat kecil kemungkinan 2 saham seperti BRI, Mandiri, PTBA Apalagi, pokoknya yang jelas-jelas gitu lah Itu kena sampai 35% Jadi gak semenakutkan yang lo kira Ya guys Ya menakutkan bagi yang suka main gorengan Dulu cuma kena 6% gitu kan 6%, 6%, sekarang langsung drop 35%, nah itu mengerikan buat mereka Ya, oke dan Sebenarnya gimana sih cara terhindar ya di saham-saham yang kayak begini ya Hari ini ASA itu Transaksinya ada sekitar 2,72 miliar Ini berarti ada yang jualan ya 2,72 miliar ya ASA Lumayan gede sih ya transaksinya 2,2 untuk ukuran gorengan gini Ada yang jualan itu dalam jumlah sebesar itu ya Nah lo hati-hati guys Kenapa ada bisa orang ngebantai bisa 35% gitu Diet mereka itu punya di average bawah ya Bawah banget Bawah banget Karena mereka punya di average sangat bawah Ya mereka jadi bisa jualan sesukanya di harga berapa Cara mereka dapetin itu gimana Ya ini gue bicara emiten secara umum ya Gue gak menyinggung emiten ASA ini Maksudnya Kenapa bisa dia jual emiten 35% Dia punya di average bawah sekali Cara dapetinnya mana Mereka kong kali kong Antara biasanya nih yang gue temuin Itu Pengendalinya Repoin ke sekuritas Biasanya begitu Atau mungkin dari awal IPO mereka udah dapet di harga bawah Nah itu juga bisa jadi Sehingga mereka bisa ngebabat Ngebabat sampai kegocap Nah itulah Nah biasanya ya karena emang saham itu dari awalnya udah busuk Kalau lo masuk di saham yang jelas Kecil kemungkinan terjadi Nah ya 1% lah gue berani bilang Kemungkinan terjadi 1% lah Gue gak mau bilang 100% gak mungkin 99% tuh hampir mustahil lah Terjadi 1% doang lah Ya Kemungkinan saham bagus tuh bisa robo 35% Ya Oke Dan cara kenalinnya gimana ya Sebenernya tuh Contoh kita ambil kasus ASA ya Gini guys Kalau ASA sih fondernya gini ya Ini PT ASA penemunya Penemuk Pengendalinya 1,5 miliar Inti sukses 757 Mastika 527 Ervin Erlin Masyarakat aja 1,4 M ya Kita bisa bayangin ya Market cap ASA berapa sih Market capnya cuman 270 miliar ya Tapi saham yang diedarkannya aja Diterbitkannya aja 5 M gitu loh ITMG aja yang market capnya Bertriliun-triliun itu Saham yang diedarkan cuman 1, berapa M gitu loh Ini market cap cuman 200 M Saham yang diedarkan 5 M ya Makanya bau-bau gocap Ya ini kalau lo pengen tau ya Cara hindarinya tuh gimana Sebenernya gue udah kasih rumus Gampang banget guys ya IPS kali 10 aja udah Ini tertinggi-tinggi dia 3 kali 10 aja Maka harga wajar dia 30 udah Gak ada lagi Di atas 30 mahal Sesimpel itu Gue udah kasih cara loh Sebenernya guys Ya Kedeteksi saham busuk Itu gitu doang Ya 30 ini paling mahal Kalau Nah masalahnya gini Orang tuh seneng Seneng Kalau liat di bursa ini tuh Senengnya tuh judi gitu loh Senengnya kalau udah liat MIT naik Gak ngawaras lagi Pokoknya naik Gue kagak peduli naiknya Kenapa pokoknya naik nih Ketika si ASA ini Di 380 Kan kita udah tau ya Laporan keuangannya Dia IPS nya cuman 3 nih Tahun ini Harusnya Waktu di IPS ini 3 Ini kan dia harganya 380 Harus lo udah tau Kali 10 aja Jadi harga warasnya cuman 30 Tapi karena saat itu Memang kayak seakan-akan Terkonfirmasi naik Dia lo terpancing lah Banyak yang pomo gitu lah Gak peduli lagi Kewarasan Ya Akhirnya dia beli di pocok Ya robo Robo ya Harga saham tuh Akan balik ke fundamental Ya tunggu waktu aja Ya fundamental cuman RP30 dia tunggu waktu Balik ke situ Lo mau ngarep dia naik Naik keberapa Justru gini guys ASA ini Kalo dia turun ke Gocap Itu waras Waras Kalo dia lagi di 380 Itu lagi gak waras Paham ya guys Ini gue ulangin ya Kayak saham nih Kayak ASA Cuman RP30 aja Dia baru di atas 30 mahal kan Berarti kalo dia terjun ke Gocap Itu baru waras Tapi ketika dia di 380 Tidak waras Ya Itu guys Bedain ya Beda kalo saham yang bagus Justru mungkin Dia mungkin di 380 Masih belum waras Warga warasnya ada Harusnya di sekitaran segini ya Kalo misalnya dia dibawanya Berarti kita untung Dividennya dapatnya gede Tapi kalo khusus emiten gorengan Kayak gini ya Justru kalo dia di 380 Tidak waras Lu harus bisa bedain sekarang Kalo gak mau duit nyangkut Lu harus bisa bedain sekarang Dan harus kontrol FOMO itu FOMO itulah Yang kebanyakan Orang tuh gak bisa kontrol FOMO-nya Yang penting naik Ya Anggaplah grafik ini Belum ada nih Yang robo Kan ketika lagi disini Kan orang pada FOMO semua Kan gak peduli Gak peduli Pokoknya naik Dikasih tau Gak bakal mau denger ya Pokoknya naik Nanti banyak alas Wah itu kan gak bagi Dividen tuh asa ya Wah kok bisa naik Sampai 380 Wah fundamental Tidak berguna lagi nih Wah Ya kan fundamental Tapi ketika dia udah nyangkut Jebretnya baru nangis Nampai sini Pokoknya gitulah Ya guys Sebenernya gampang Gue gak kasih tau Deteksinya itu udah gampang Kewarasan lu Paling gampang ya IPS kali 10 aja udah Lu udah bisa ngedeteksi Banyak ketidakwarasan Di harga saham-saham saat ini Untuk menghindari lu terjebak Di kondisi kayak begini Inilah inti dari bukunya Benjamin Graham The Intelligent Investor Bagaimana lu mengurangi resiko Untuk terjebak Di dalam sebuah Irreversible loss Sebuah loss yang Tidak mungkin lagi dibalikan Jadi ketika ini udah balik Ke go chapter June Kemungkinan dia balik Ke 380 itu Kemungkinannya sangat-sangat kecil Udah kemungkinannya kecil nih Barang agak bagi dividen Udah lengkap Belum menunggu sampai kapan Oke guys Ini gitu guys Oke untuk ARB 35% ini Ingat ya Gue udah kasih bukti hari ini Tidak ada emiten-emiten bagus Yang tau-tau dadakan Robo 35% Bahkan 10% pun jarang gitu Kecil Paling banter Sepanik-paniknya Biasa gue liat 5-6 Sepanik-paniknya Di emiten gede gitu ya Jarang banget ya Gue gak bilang gak mungkin lah Jarang banget Kecil kemungkinannya lah Oke guys Gue rasa gitu aja Untuk ini hari ini ASA korbannya 35% Udah mulai hati-hati Pilih emiten guys ya Sampai ketemu lagi Udah gue berikutnya Karena data Gak bisa bawa Gak bisa bawa Gak bisa bawa